Pembelanjaan-pembelanjaan yang sudah kita lakukan, kita kemarin hasilin lalu kita akan mengatakan apel jalan seluruh pembinaan berangkat di dirika untuk mengatakan bahwa pembinaan berangkat di dirika bahwa pembinaan berangkat tugas berdarah di dirika Akan tetapi, sorotan dari pembinaan, kekuatan dari tim multimedia kita sangat lemah Nanti bakal urut, tolong dikrocek lagi ke dalam lagi seperti apa itu multimedia kita Saya menawarkan kepada bapak-bapak ASN, bapak-ibu ASN yang ada di apel pagi hari ini Sekiranya kalau ada ASN yang memiliki talenta, memiliki skill untuk pemerintah-pemerintahan multimedia tersebut Lapor ke kami, supaya kita kuatkan multimedia kita Penghormatan kepada pembinaan berangkat Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Administrator, fungsional, pelaksana, dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bapak-Bapak-Denang Pertama-tama, kami dari unsur pembinaan menyampaikan kepada rekan-rekan yang beragama muslim Selamat merayakan Idul Hadha Semoga perlaksanaan dan perayaan Idul Hadha yang sudah ditelalui bersama Memberikan rasa kebersamaan yang baik di lingkungan kita semua Mengawali apel pagi kita pada hari ini Patut kita mengucapkan puji dan syukur keadirat Tuhan yang maha kuasa Atas perkenannya, kita boleh berkumpul di tempat ini Dengan sehat walafiat Mengingat beberapa hari yang lalu Kita semua sudah banyak mengikuti libur Kurang lebih dari hari Rabu Sampai dengan hari Sabtu, lanjut Minggu Dan sekarang hari sini Kita kembali melaksanakan aktivitas kita Sebagai aparatur sebil negara Yang akan melaksanakan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat Beberapa hal yang menjadi penekanan di dalam APEN pagi hari ini Pada saat ini Kita sudah menginjak di tanggal 3 Juni tahun 2023 Artinya apa? Kita sudah memasuki triulan ketiga Dalam bulan-bulan Juli ini Akan ada agenda-agenda Yang akan kita lalui bersama Yang pertama Rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Dimana dalam randon yang kami terima Beliau dan rombongan Akan melaksanakan Dan melihat Beberapa proyek-proyek strategis nasional Yang dilaksanakan di Nabire Atau di Provinsi Papua Tengah Salah satunya adalah Pembangunan bandara Kita lihat nanti Apakah langsung sampai ke tes lending Dan seterusnya Kita akan menyesuaikan dengan Protokol dari Set Wapres Untuk itu Kita di pemerintah Provinsi Papua Tengah Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nabire Dan Prokopimda Segera Mungkin hari ini Draft SK timnya Sudah harus disiapkan Di persiapan Dan nanti dipenalisasi Setelah protokoler Dari set Wapres Tiba di Nabire Kepada beberapa OPD Terutama Dinas BU Dengan Dinas Perhubungan Karena dua hal ini Nanti akan menjadi Pokok kunjungan dari Wapres Hal-hal yang kita sudah diskusikan Terkait pekerjaan-pekerjaan Rute dari Rombongan Mungkin minggu-minggu ini Sudah harus mulai dikerjakan Dan nanti Hamin 5 atau Hamin 3 Kita akan melaksanakan Geladi Untuk melalui Rute-rute tersebut Itu yang pertama Terkait Kunjungan Wakil Presiden Yang kedua Kita sudah masuk Bulan Juli Perayaan Hari Ulang Tahun RI Yang ke-78 Tinggal Satu setengah bulan Kedepat Untuk itu Segera Dibentuk TIP Atau Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang ke-78 Kita tahu Beberapa OPD Sebagai lidik sektor Kesbank Dispora Protokoler Demikian juga TNI Polri Segera menyiapkan diri Membentuk SK Untuk mensukseskan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Nabi Re Apakah dilakukan bersamaan Bisa tukar Dan sebagainya Kami akan mengingatkan Terkait penyerapan Sampai dengan saat ini Penyerapan APBD Kita masih Di angka 7% Sampai dengan Bertadimalam Sehingga Harus Diambil langkah-langkah Terobosan Untuk Melakukan Percepatan Penyerapan Waktu kita tinggal 6 bulan efektif 6 bulan Sampai Desember Efektifnya tinggal 5 bulan Jangan sampai Ketika kemarin Penyusunan Anggara Mintanya Besar-besar Dikurangi Protes Tapi ketika Sudah pelaksanaan Ya ini yang terjadi Akan tetapi Penyerapan Yang akan kita lakukan Harus Cepat Tapi terukur Tidak Membabi Buta juga Tidak boleh Saling menyalahkan Di keuangan Sulit Di sini sulit Dan seterusnya Enggak boleh Keuangan Pasti punya Tugas dan fungsi Untuk melaksanakan Tugas-tugasnya Sehingga Beberapa hal Yang dilaksanakan Di OPD Dia tolong Diseriusi Di OPD Kita percepat Di dalam 1-2 hari Kedepan Kedinas Pendidikan Kita akan Segera Merealisasikan Bantuan Pendidikan Biasiswa Program Siswa Unggul Papua Yang kita Sudah dapat Warning Dari pusat Paling lambat Tanggal 10 Bulan Juli Apabila Belum Direalisasikan Akan Dilakukan Pemotongan Dari pusat Hal-hal teknisnya Nanti kita akan Bahas setelah rapat ini Sehingga Tidak Angka-angkanya Sudah ada Rapergupnya Sudah SK Gubernurnya Sudah ada Tinggal Kita menyesuaikan Nanti bagaimana Proses Mendistribusikannya Segera Nanti Kedis Pendidikan Atau Sekretarisnya Atau siapa Nanti segera Berhubungan Dengan kami Karena ini Polanya Apakah Kita akan Melihat lagi Berkoordinasi Dengan BKPSD Provinsi Papua Atau Langsung Ke personirnya Mahasiswanya Kita akan Lihat Satu Dua Hari ini Ini harus Direalisasikan Berkaitan dengan OPD Kami sudah Mempunyai Data-data OPD Yang penyerapannya Sangat rendah Masih Rendah Memang UPD Sudah dipertanggungjawabkan Tetapi GU-nya Masih ada Yang satu Kali Ini Sudah Bulan Tujuh Ibu Gubernur Saat ini Menyeroti Hal ini Karena Berkaitan Dengan Kinerja Dan Berkaitan Dengan Hasil Evaluasi Yang sudah Dilasanakan Di Jakarta Tanggal 11 Rencana Bulan Agustus Akan Dilasanakan Lagi Evaluasi Kinerja Untuk Tahap Di Tahap Dua Di Provinsi Papua Tengah Kalau Nanti Masalahnya Masih Berkutar Di dalam Penyerapan Ya Saya tidak tahu Kebijakan Dari Pimpinan Seperti apa Inilah Salah satu Yang membuat Beberapa Kebijakan Kita Kebijakan Pimpinan Tadi pagi Saya disampaikan Oleh Bu Gubernur Jam 6 Pagi Kami sudah Berdiskusi Sehingga Ada Keraguan Untuk Melangkah Lebih Lanjut Melangkah Lebih Lanjut Di dalam Hal Apa Melaksanakan Pelantikan Di Eselon Dua Tiga Dan Empat Jangan Sampai Pimpinan Membuat Apa Mengalami Hal-hal Yang Di dalam Tekanan Tetapi Kita Dari Bawah Tidak Bisa Mendotak Kinerja Bimpinan Jangan Sampai Ada Persepsi Dari Bimpinan Ini Ada Unsur Kesengajaan Jadi Ini Hal-hal Yang Menjadi Disampaikan Oleh Bimpinan Untuk Disampaikan Dalam Abel Ini Segera Nanti Kita Akan Turun Ke BDB Terutama 10 BD Terendah Dalam Hal Penyerapan Masalahnya Apa Dan Seterusnya Kita Akan Bedah Yang Berikutnya Terkait Penyerapan Proses Pengerahan Barang Dan Jasa Kita Lihat Di Dalam Aplikasi Perencanaan Sudah Berjalan Dengan Pengawasan Sekarang Melangkah Ke Lelan Atau Tender Fisik Kami Bisa Memaklumi Ketika Pekerjaan Fisik Itu Membutuhkan Perencanaan Dan Pengawasan Memang Ada Proses Tahapan Yang Harus Dilalui Tetapi Kalau Ada Pekerjaan Belanja Modal Yang Ditender Hanya Pengadaan Pengadaan Tidak Perlu Melakukan Sebuah Perencanaan Di situasi Perencanaan Yang Harus Dilelang Dan Ini Juga Lambat Ini Ada Apa Pengadaan Pengadaan Yang Sifatnya Membelet Pengadaan Yang Sifatnya Mungkin BB Mungkin Yang Lain-lain Tidak Membutuhkan Dokumen Perencanaan Yang Lalu Dilelang Tetapi Hanya Putus Sebagai Teknis KAK HPS Masukan Tetapi Itu Juga Lama Ini Harus Menjadi Ini Bulan 7 Bapak Ibu Ketika Kita Bicara Itu Barang Nanti Diserahkan Ke Masyarakat Terus Dalam Prosesnya Kontraknya Bulan 8 Dilaksanakan Bulan 3 Bulan Berarti Berarti Kita Serahkan Barang Barang Ini Di Bulan Desember Jadi Mohon Kepada Bikla Barang Gajah Saya Bikin Laporan Tiap Hari Sudah Dimintakan Dari Ibu Dari Bagi OPD OPD Yang Masih Seperti Ini Ya Nanti Akan Mendapat Dekoran Langsung Dari Ibu Dari Ibu Gubernur Dan Ada Progres Yang Kita Harus Selesaikan Sebelum Bulan Delapan Untuk Rencana Pelantikan Dan Sebelum Di bulan Bulan Ini Pelantikan Dan Baik Di Selon 2 3 Dan 4 Ini Langsung Menjadi Penilaian Langsung Dari Ibu Ibu Bikinan Kalau Memang Tidak Berkompeten Atau Mungkin Sengaja Mohon Mungkin Akan Dilakukan Pergantian Pemain Yang Mendukuh Kinerja Ibu Gubernur Karena Bulan Sebelas Ibu Gubernur Akan Dievaluasi Satu Tahun Masa Jabat Jadi Tolong Saling Bekerja Sama Saling Mendukung Jangan Seenaknya Saja Tidak Ditegur Berarti Gara Selolah Tidak Punya Salah Tidak Sekarang Jangan Lampat Asal Biar Lampat Asal Selamat Tidak Sekarang Kita Robat Cepat Tapi Terukur Salah Salah Satu Sorotan Dari Bimpinan Dalam Penasaran Tugas-tugas AISN Kita Sudah Bersama-sama Kurang Lebih 6-7 Bulan Akan Tetapi Pengamatan Dari Bimpinan Masih Terdapat Pengelompokan Pengelompokan Dalam Suasana Kerja Sosialisasi Kita Sama-sama Kita Masih Pada Terborong Pengelompokan Antara Lain Pengelompokan Pengelompokan Dari Asal-asal Kabupaten Masing-masing Artinya Apa Yang bertemu Ngobrol-ngobrol Dan diskusi Itu hanya Dari Kabupaten Yang bersama Saja Itu Tidak Boleh Kita Ini Sudah Menjadi Satu ASN Provinsi Pobol Tengah Jumlahnya Sekarang Sudah 900 Sekian Jangan Lagi Karena Sama-sama Satu Keopaten Itu Saja Diskusinya Kemudian Kelompok Yang Kedua Kelompok Gereja Mohon maaf GKI Dengan GKI Saja Kimi Dengan Kimi Saja Katolik Dengan Katolik Muslim Dengan Muslim Tidak Bisa Kita Sekarang Harus Jadi Satu Sudah Hampir 7 bulan Kita bersama-sama Masa Adaptasinya Masih Begitu Begitu Saja Yang Ketiga Pengelompokan Yang Sudah Di Selamat Diwana Pimpinan Kelompok Etnis Suku Kita Tidak Bicara Saran Disini Tetapi Kita Berupaya Keberagaman Ini Menjadi Satu Mendorok Kinerja Pimpinan Dan Mendorok Pelayanan Di Provinsi Pembuat Tengah Kita Akan Semakin Mendengar DOBD Untuk Percepatan Percepatan Yang Tadi Untuk Membus Supaya Kinerja Kita Langsung Kelihatan Pengelompokan Pengelompokan Yang Sudah Dikalah Kita Kemarin Haksim Lalu Dapat Kenapa Seluruh Pimpinan Perangkat B Dika Untuk Mengatakan Bahwa BG Dika Pertama Tugas Berdarah Dika Akan Tetapi Selamat Dari Bipinan Kekuatan Dari Tim Multimedia Kita Sangat Lemah Nanti Pak Kaluluh Tolong Diprosik Lagi Kedalam Lagi Seperti Apa Itu Multimedia Kita Saya Menawarkan Kepada Bapak-bapak ASN Bapak-ibu ASN Yang Ada Di Apel Pagi Hari Sekiranya Kalau Ada ASN Yang Memiliki Talenta Memiliki Skill Untuk Pemerintah Pemerintahan Multimedia Tersebut Lakukan Kami Supaya Kita Buatkan Multimedia Kita Sebelum Kita Menggunakan Tenaga Ambil Ambil Kita Menawarkan Dulu Yang Ada Di Lingkungan Kita Saya Tahu Bapak-ibu Ada Talenta Ada Kehliat Khusus Tapi Masih Belum Terlihat Silahkan Lapor Kami Saya Sudah Menghubungi Biro Umum Kemendaki Untuk Nanti Melihat Langsung Orang-orang Yang Akan Kita Siapa Di Multimedia Dari Pak Menteri Sendiri Supaya Kita Kita Luang Kuat Banyak Kalau Pemerintah Pemerintah Di Media 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 Yang Ada Tetapi Kita Tidak Punya Kekuatan Untuk Respon Kita Sampaikan A, B, C, D Seperti Ini Tapi Ketika Dibuat Dalam Sebuah Tulisan Itu Yang Masih Jauh Dari Yang Diharap Kita Sama-sama Untuk Membangun Di multimedia ini Kemudian sorotan yang kedua Terkait hal-hal yang disampaikan Adalah tim hukum kita Tim hukum kita kita tahu Kondisi saat ini sangat terpatas orangnya Hanya 4-5 orang yang kerja di sana Apabila ada diantara kita ini Yang mempunyai Pemahaman terkait hukum Atau mungkin bisa bekerja di pira hukum Tolong laporkan ke kami Saya tahu Bapak Ibu semua mungkin berasal Dari Provinsi Induk Ada dari Jakarta Ada dari 8 kabupaten Tetapi karena masuk tidak punya Akses untuk ke dalam Ilmunya jadi tertahan Kalau ada yang memiliki keahlian-keahlian tersebut Kemampuan laporkan ke kami Supaya kita posisikan sesuai dengan keahliannya Jadi dua hal ini sangat penting saat ini Untuk kita segera selesaikan Yang terakhir Pendekanan dalam apel ini Seperti biasa Tadi saya ambil dilapori 248 AISN Dari 900 AISN saat ini Karena UPTD-UPTD kita sudah Masuk menjadi AISN di Provinsi Papua Tengah Tapi yang hadir tetap seperti ini juga Padahal Sebelum libur Kami Mendorong BPKD Untuk segera Merealisasikan Tambahan penghasilan pegawai Mungkin sudah masuk semua Kita berpikir kesejahteraan Tetapi harus dibarengi dengan kewajiban Jadi Ini tidak bisa lagi dibiarkan Langkah yang akan kami ambil Dari Biro Organisasi Sudah menyelesaikan penyusunan Anjab, ABK, EPAJab Sampai kelas jabatan BKPSDM saat ini Sudah menyiapkan Seluruh perangkat-perangkat Yang berbasis kinerja Aplikasinya sudah jadi Tinggal kurangnya dari Komimpo Jaringan Dari masing-masing Dari Komimpe ke masing-masing OPD Paling lambat bulan September DPP berbasis kinerja Sudah diterapkan Jadi Jangan kaget Ini ada yang Setiap hari Setiap hari di sini Ada di sini Setiap hari bekerja Sampai jam 7 malam di kantor Ada yang tidur-tidur Malah mungkin belum tiba di Namir Tiba-tiba Air bulan masuk ruang Di luar gaji Enak sekali Tidak bisa Jadi Komimpo Tolong berkoordinasi nanti Dengan Biro Organisasi BKPSDM Ada Komimpo hadirkan Diskusi bersama Untuk percepatan Perlaksanaan DPP berbasis kinerja Di Provinsi Papua Tengah Paling lambat Bulan September Sudah harus kita Laksanakan Ini beberapa hal yang Kami sampaikan Dalam apel Pagi hari ini Mengawali Sedikit agak Bernada keras Tetapi memang Pinerja kita Suka tidak suka Harus Ditingkatkan Ini yang bisa kami Sampaikan pada apel Pagi hari ini Mohon maaf Apabila ada penyampaian Kami yang Tidak sesuai Dan tidak berkenan Di hati Bapak Ibu semua Biar kami Hanya untuk Bagaimana Pembangunan Provinsi Papua Berjalan dengan lancar Demikian Apel pagi Selesai Doa Berdoa Mulai Terpujilah Raja sebesalam Kau ucapkan Selamat datang Untukmu Halo Apa kabar Sayang Ku harapkan Kau bahagia Hari ini Ku ucapkan Selamat jumpa Denganmu Halo Apa kabar Cinta Aku yakin Kau ceria Terima kasih Kau Tidak Sampai Kau 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 Ba Kau